mobilnya harusnya ada power window-nya, tapi karena mobilnya di custom di dua pintu, jadi dibikin ngengkol Budi Ewan Arief Anggoro disini, dan kita balik lagi di garasi mobil, suruhnya nge-review mobil di garasi rumah Oke brek, di video ini gue menemukan salah satu mobil yang unik dan yang jelas inilah mobil zaman dulu, mobil ini udah ada sebelum gue lahir men Ini salah satu motoba atau mobil tua bangka yang cukup populer pada zamannya Nah, tapi sebelum kita ulas mobil ini, mobil ini adalah mobil yang dijual oleh temen gue, kebetulan nanti deskripsinya gue masukin di kolom deskripsi ya Ini adalah mobil yang dijual oleh temen gue, Mas Dimas, dia itu di lokasinya atau letaknya di Jalan Mekarsari, Jalan Kampung Bulak Mekarsari RT2 RW3 Itu di daerah sekitaran Tambun Selatan Nah, ini untuk kontak persennya atau WA-nya ini akan gue masukin ke deskripsi dan speknya seperti apa Tapi yang jelas mobil ini dijual, jadi, dan gue juga udah gak sabar nih, karena nih mobil tua ini susah gue menemukan Apalagi mobil yang cukup populer, tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika pun ternyata pada zaman dahulu ini cukup populer Nah, sebelum kita mulai, untuk review mobil ini Kalau kalian suka dengan channel atau video yang ada di Garasi Umur, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Wow, gue masih terkesiman dengan mobil ini karena gue susah menemukan mobil ini Gue cukup susah, kesusahan ya, apalagi mobil ini mobil yang dulu tadi, seperti yang gue bilang, pernah cukup populer Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri atau di Amerika khususnya Keluaran dari Honda Nah, mobil ini adalah mobil Honda Accord Executive Nah, tapi ada yang unik nih, nanti kita ulas, nanti kita akan bahas dari mobil ini Ini, kalau kita ngomongin secara sejarahnya dulu, ini adalah mobil generasi kedua dari Honda Accord Itu dari tahun 1982-1985 Wow, gue aja belum lahir, men Jadi, pakai cukup ini Dan ini juga, apa namanya Sudah beberapa kali ada manner change atau facelift Ini yang terakhir nih, ini kebetulan tahun 1985 yang tipe executive atau Honda Accord executive Nah, perbedaannya apa sih dengan yang sebelumnya dibanding generasi yang pertama Yang jelas, kalau kita lihat dibandingkan yang Ini hanya generasi satu atau yang sebelum-sebelum mengalami minor chart-conversif Yang pertama Dari Lampu Dari lampu ini, kotak Kotak, jadi nyamping lampu yang di sebelah sini Ini, headlampenya Headlampenya ini masih kaca, men Bukan Mika lagi Kaca, tapi kalau yang presis mungkin setahu gue Kalau yang model presis itu sekitar 86 ke atas itu sudah Mika ya Kalau ini, nanti kaca Dibandingkan yang sebelumnya Di tahun 1981 atau yang generasi Generasi yang pertama Dan yang ini sebelumnya Seingat gue Dulu itu Lampunya masih bulat gitu loh Kalau ini udah kotak memanjang gitu ya Cukup unik sih Nah, tapi kalau kita lihat bempernya Bempernya ini udah Masih plastik, tapi Mungkin kurang lebih 10 cm ya Dari headlamp posisinya ini Moncongnya dari luar biasa sekali Dan yang unik Dari bagian depan atau grill Atau bemper depan itu ada list Seperti list krum-kruman yang memanjang Dari sini Dari bagian atas bemper ini Dari samping sampai Samping sekanan sampai kiri Ini sih Tak lekang oleh waktu sih Kalau mobil sedan ini Karena memang mobil ini dulu Mobil Jepang yang cukup Ternal di Amerika Setau ke Dan di Indonesia pun juga Masih banyak kolam yang cari Nah, gue Sambil jongkok juga Karena ini mobilnya pendek banget ya Memang sih kalau dibandingkan Dengan generasi pertama Ini mobil ini Wheelbase-nya lebih panjang Sedikit ya Kalau di generasi kedua ini Yang ekskutif ini Tapi yang jelas Dari profiling ban Ini Profiling bannya Dengan ukuran 185 per 70 R15 Dan masih menggunakan Pelek yang seperti ring ya Seperti itu Nah Perbedaannya dengan yang Accord Sebelumnya Salah satunya adalah Di bagian Sepion Sepionnya memang Belum bisa direk Wajar ya Dari Mobil zaman dulu Tapi yang jelas Ini Ini adalah Sudah elektrik Spionnya sudah elektrik Keren kan Tahun 1985 Tapi Honda Accord ini Ternyata Luar biasa sekali Salah satu perubahan Dari yang sebelum-sebelumnya Civic Accord yang Eh Honda Accord sebelumnya Itu salah satunya adalah Spion sudah elektrik Keras Cukup keras Nah Selanjutnya Untuk handle remnya Juga ada Krum-kruman Dan juga list ya Disini kalau kalian lihat List kacanya Ini juga Krum-kruman yang Ini karena ini sudah dicat ya Hitam jadi Enggak begitu kelihatan Tapi yang jelas Yang membuat gue unik Salah satu mobil ini adalah Mobil ini dua pintu Kalau di Amerika Ada tuh dua pintu Tapi kalau di Indonesia Setau gue enggak ada ya Tapi ini ternyata Sama pemiliknya Itu di custom Jadi Customnya bagaimana Oh Susah men Di kunci Masih di kunci Pintunya dipanjangin Yang pintu atau row kedua Agak dipotong Jadi kalau kalian masuk Untuk row dua Kalian mesti masuk lewat Yang bagian R pertama Jadi Jok Posisi jok Yang di bagian setirda Kemudi Atau bagian penumpang Yang row pertama Itu agak lebih panjang Karena Ternyata ini Custom Dan dibikin dua pintu Jadi Mungkin kalau Kalian yang tahu Tentang Honda Accord Ini di jalan Mungkin Pasti akan penasaran Kok ada dua pintu Padahal setelah saya Tugacet ini juga kaget Karena setau gue Yang di Indonesia juga Empat pintu Ternyata di custom Sama pemiliknya Gitu men Jadi karena di custom Ya beginilah adanya Berubah ternyata Dan yang unik tuh Warnanya ini agak Kerem-kerem gimana gitu Warnanya tuh Kerem-kerem coket Oh susah kayaknya Nyari warna seperti ini Kayaknya kalau di tempat Cet ya Jadi itulah Dari si samping Menurut gue sih Keren banget Nah untuk bagian belakang Untuk membuka bagasinya Masih menggunakan kunci ya Sebenarnya bisa dari dalam ya Cuma Lebih gampang gue Kalau mau memakai kunci Ini kuncinya masih seperti ini Tinggal dibuka Nah Lali kita lihat Di bagian belakang Lampunya Agak lebih cerah ya Dibandingkan yang Faceslift Sebelum Faceslift yang terakhir Sekutip ini Setelah gue Lampu belakangnya tuh Masih ada smoke-smoke gitu Ini agak lebih cerah Paduan kuning dan merah Terus Alisnya Disini ada alis krum-kruman lagi Dan bumper tambahan nih Cukup kurang lebih segini 10 cm Kurang lebih ya Dan ini Plastik hitam Tapi Menurut gue ini Bemper belakangnya juga cukup oke Walaupun Plastik Kayaknya plastik yang keras gitu Nah Dari belakang Seperti ini Kalian akan mendapatkan emblem Honda Dan Ini juga ada emblem Honda lagi Simbol Honda Dan juga Disini Tidak kelihatan Ini ada Emblem cord Kita lihat Di bagian Bagasinya Di bagian bagasi Blek Luas banget Ban serp ada disini Menggunakan profil ban yang sama Yang untuk ban serpnya Yang pakai Di Lan kiri depan belakang Yang paling menurut gue sih ini Luas banget bagasinya Mobil ini Ya namanya juga mobil sedan jaman dulu Ya pasti Memiliki bagasi belakang yang cukup luas Karena Untuk menaruh barang-barang Yang besar Terutama Jadi ini Menurut gue cukup luas ya Untuk bagian ini Memang belum ada cover Di bagian bagasinya Ini bagasinya Tapi Tapi Ini oke Dengan Namanya Mobil Zaman dulu Luasih ini Cukup Masih cukup populer Di kalangan-kalangan komunitas motoba Yang mobil Accord ini Oke brek Di bagian mesin Kita akan menemukan mesin Yang Masih menggunakan Honda Double valve Mesin Double valve Dimana Yang ini Adalah Ada peningkatan Daripada Yang Honda Accord Yang sebelumnya Terus Mesinnya ini Ternyata ada upgrade juga Gak 1600 Seperti yang gue ketahui Ternyata Mesinnya Juga CC nya Sudah dinaikan Itu di 1800 Dan Memiliki Kurang lebih Tenaga Di 75 HP Dan ini Masih menggunakan Mesin Karburator Tapi Ini Cukup luar biasa Pada jamannya Nah Oke Kalau kalian Berminat Dengan mobil ini Jangan lupa Nanti gue cantumin Di deskripsi Sekali lagi Kontakt personnya Dengan nama Mas Dimas Nomor HP Nanti gue cantumin Yaitu Lokasinya Di Daerah Kampung Bulak Kampung Bulak Jalan Mekar Sari RT2 RW3 Tambun Selatan Dan Kalau Kalian Penasaran juga Ada IG nya IG nya Di At Motoba 999 Jadi Sebenarnya Triple Atau Tiga kali Waduh Wow Jadi Ketika gue masuk Mobil ini Kerasa banget Lebarnya Luasnya Yang di Roo Pertama Apalagi kan Karena Tadi ya Ini di Custom Jadi dua pintu Jadi Memberikan Kesan Legak Tidak Daerah Kemudi Unik Sekali Tapi Tadi gue Mau nge-revisi Untuk handle Pintunya Ternyata Yang kiri Ada Kurungan Yang kanan Ternyata Enggak Masih Black Dope Atau Black Atau Dope Warna Hitam Dope Wow Yang Menurut gue Ini Keren Ketika Masuk Gue Maju Yang pertama Gue Rasakan Di bagian Ini Adalah Lu Anggapin Yang lega Karena Udah Dicustom Dua pintu Ini Bener-bener Dua pintu Tapi Bukan Bawa Yang Dicustom Tapi Jadi Kalau Kalian Mau Masuk Ke bagian Belakang Harus Majuin Kursi Yang Depan Baru Masuk Nah Yang Unik Mobil Ini Memang Sudah Diganti Jadi Joknya Sudah Dilapisi Semisemikulit Tapi Yang Jelas Di bagian Belakang Ini Sudah Ada Arm Race Dan Seperti Cup Holder Jadi Lagu Ada Head Race Bagian Belakang Ada Seat Kanan Kiri Terus Kita Menungka Ada Hand Grip Terang Kiri Juga Ini Ada Lampu Baca Lampu Baca Cuma Satu Aji Depan Tidak Ada Hand Grip Tidak Ada Hand Grip Tadi Yang Unik Yang Unik Pertama Ini Dari Custom Dua Pintu Sebenarnya Kalau di Indonesia Tau Tidak Tidak Dua Pintu Mobil Ini Terus Spion Udah Elektrik Belum Bisa Direktrak Dan Mobil Ini Harusnya Ada Power Window Tapi Karena Mobilnya Dikustom Di Dua Pintu Jadi Dibikin Apa Copot Dibikin Nengkol Dibikin Nengkol Karena Lebih ke Arah Safety Takut Karena Ini Ketika Dia Menambah Pintu Pintunya Dipotong Yang Belakang Yang Depan Ditambahin Ini Kacanya Semakin Lebih Lebih Jadi Pemilik Pemiliknya Diganti Bukan Bawa Window Bukan Menggunakan Bawa Window Bawanya Bawa Window Yang Accord Eksekutif Ini Tapi Diganti Dengan Yang Engkol Itu Terus Yang Selanjutnya Ini Variannya Atau Transmisinya Udah Metik PRN D4 D3 D2 Zaman Segitu 85 Udah Metik Bayangin Gimana Gak Helegan Mewah Dan Yang Lain Yang Bawa Mobil Matic Mungkin Langkah Sekali Orang Punya Mobil Matic Selanjutnya Bagian Dashboard Cukup Kecil Tapi Ini Bisa Untuk Menaruh Benda Di Bagian Dashboard Perpaduannya Warna Coklat Coklat Gelap Coklat Terang Cocok Dengan Mobil Ini Apalagi Ditambah Joknya Dilapisin Kulit Semi Kulit Yang Warnanya Sama Coklat Cerah Sama Krem Coklat Coklat Tua Dan Krem Lebih Bagus Oke Selanjutnya Kita Lihat Di ruang Penyimpanan Ruang Penyimpanannya Cuma Ada Sini Satu Sama Ini Buat Rokok Ada Koin Disini Wow Nah Disini Ada Pengaturan Electric Mirror Lanjut Disini Ada Glovebox Ruang Penyimpanannya Berarti Kurang lebih Ada 4 Ruang Penyimpanan Kedua Ruang Penyimpanan Kecil Ini Agak Gede Dan Ini Glovebox Dashboard Bisa Dipakai Untuk Menyimpan Juga Mungkin Wadah Kecil Jujur Dari Sininya Dashboard Kecil Terus Di bagian Joke Ternyata Ada Adjuster High Adjusternya Bisa Naik Turun Untuk Joke Jadi Tidak Cuma Maju Mundur Zaman Dulu Ini Udah Ada Yang Tipe Eksekutif Terus AC Itu Ternyata Ada Pengaturan Setiap Kecil Open Close Ada Open Close Ada 4 Kecil AC AC Bisa Ada Multi Flow Ada Multi Flownya Terus Ada Cigarette Letter Disini Dan Yang Pasti Ada Jam Disini Ada Jam Digital Jaman Dulu Jam Digital Keren Terus Kalau Kita Lihat Di Bagian AC Power AC Ini Bisa Disetting Sendiri Ini Bisa Nyembur Ke Bagian Depan Bagian Depan Sama Kaki Bagian Kaki Bagian Kaki Kek Atas Dan Ternyata Ada Defogger Disini Dan Ada Sirkulasi Udara Maksudnya Dari Luar Atau Hanya Kabin Aja Terus Ini Heater Sorry Ini Heater Ini Ada Heater Ada Defogger Disini Pencetanya Kalau Yang Tiga Ini Kayaknya Untuk Pintu Pintu Ata Apa Ini Gue Kurang Tau Nih Tapi Ada Nyalak Lampunya Kalau Kita Pencet Yang Gambar Mobil Disini Untuk Pengaturan Kecerahan Lampu Trip Trip Ini Gue Belum Begitu Ngerti Tapi Yang Jelas Untuk Pengaturan Ini Buka Bensin Buka Kap Belakang Dan Kujung Belakang Ini Rapi Di bawah Sini Untuk Bukaan Kap Depan Di bawah Sini Kalau Kita Lihat Di Speedometer Speedometer Yang Mobil Accord Cuma Ada Speedometer Dan Ada Temperatur Dan Ada Field Gates Ini Masih Semuran Jarum Semua Karena Ini Matic Ternyata Di Disininya Di depan Ini Di dashboard Ini Ada Ada Logo Seatus Simbolnya P R N D4 D3 Terus Dua Terus Juga Ada Kilometer Perjam Wow Cukup Simple Sekali Ya Zaman Dulu Ya Mobil Ini Tapi Menurut Gue Oke Sekali Dari Setir Ya Setirnya Nah Ini Eksekutif Yang Tipe Vanen Eksekutif Yang 85 Ini Tadi Tambahnya Adalah Dia Sudah Menggunakan Power Steering Dan Udah AC Kalau Sebelumnya Belum Ada Ya Audio Audio Sudah Diganti Menggunakan Canewood Setau Gue Kalau Yang Sebelum Masih Ada Buat Wadah Kaset Karena Zaman Dulu Kita Masih Kaset Bukan Pakai CD Tapi Ini Udah Diganti Menggunakan Ya Masih Single Dine Canewood Diganti Pemiliknya Seperti Ini Luar Biasa Keren Sih Nah Ini Selain Sudah Power Steering Ininya Stirnya Tapi Ini Tempat Apa Klaksonnya Ini Empat Empat Ini Kalian Bisa Pencet Tempat Bisa Nyalain Klakson Lewat Sini Di tengah Di tengah Samping Kiri Ini Ada Empat Empat Enak Ini Masih Palang Empat Untuk Posis Stirnya Stirnya Kecil 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 Segini Doang Diameternya Kecil Coklat Ini Perpaduan Dalam Hanya Interiurnya Coklat Tua Coklat Muda Kerem Cocok Banget Sekali Lagi Ini Mobil Dijual Dengan Harga 20 Juta Kurang Lebih Masih Nego Kalau Penasaran Tinggal Kontakt Di Kontakt Persen Yang Gue Cantumin Di Deskripsi Atau Ke Instagram Motobas 999 At Motobas 999 Kalian Bisa DM Atau Comment Disitu Bisa Kalau Misalnya Kalian Bermindah Dengan Mobil Ini Wah Disini Juga Ada Ternyata Gue Menemukan Twitter Satu Disini Kecil Kalau Soundnya Di Belakang Soundnya Apa Speakernya Ada Di Belakang Kurang Lebih Itu Aja Kalau Kalian Suka Dengan Mobil Jangan Lupa Kontakt Pemiliknya Dengan Mas Dimas Lokasi Di Kampung Bulak Jalan Mekarsari Daerah RT2 RT WRW3 Daerah Tambun Selatan Kalau Di IG Nya At Motobas 999 Oke Geng Atau Oke Bre Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Bye